Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa idh qala ibrahimu rabbi jual hadhal balada aminan Rabbi jual hadhal balada aminan Wajnubni wabaniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas Faman tabi'ani fa'innahu minni Wa man'asani fa'innaka ghafurur rahim Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin Wailidhi zar'in inda baytikal muharlam Rabbana liyukimu assolata Faj'al af'idatan minan nas Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim Warzukuhum minas samarati La'allahum yashkurun Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'alin Wa ma yakhfa ala Allahi min shay'in Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismaila wa ishaq Inna rabbi lasami'u du'a Rabbi jo'alni muqimassolati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina Yawma yakumul hisab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat TKSTV dimanapun anda berada Selamat pagi dan semangat terus Dalam menjalani ibadah sahum Ramadan Saat ini kita bersama seorang praktisi keuangan Seorang praktisi keuangan keluarga Tadi briefing dikit Orang Bogor terus tinggal di Subang saat ini ya Beliau dulu ekonomi akutansi ya Satunya ya di Universitas Pasundan Bandung Kemudian S2 nya di Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Seneng yang berbau-bau uang Sejak lahir seneng uang ya Kayaknya ini Menarik nih bahasan pagi ini Bagaimana kita mengelola keuangan keluarga ya Satunya di bulan Ramadan gitu Apakah di bulan Ramadan ini terkendali gitu Atau ini jebol Habis Ramadan habis-habisan gitu Ini kenapa kok bisa-habis-habisan Atau bagaimana kita mengelola keuangan Mari kita simak penjelasan dari Ustaz Dedy Rahman Silahkan Ustaz Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para Pemerintah PKSTP yang dirahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi hari ini Kita bisa berbincang-bincang Kaitan dengan bagaimana mengelola keuangan keluarga Terutama yang saat ini kita sedang jalani Adalah di bulan Ramadan gitu Pada prinsipnya adalah Yang harus kita pahami adalah sebuah aksioma Ada sebuah aksioma tentang Sumber dana kita kadang terbatas Tapi keinginan dan kebutuhan kita Sangat tak terbatas Jadi salah satu urgensi Kaitan dengan bagaimana kita mengelola Keuangan keluarga itu adalah Tadi aksioma bahwa sumber dana kita terbatas Tapi keinginan dan kebutuhan kita Sangat tak terbatas Maka kemudian harus ada sebuah mekanisme Pengelolaan yang baik Agar kemudian antara sumber dana Atau sumber penghasilan yang kita dapatkan Itu sesuai dengan apa yang kemudian kita akan keluarkan Dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini Saya cukup menarik ya Angka yang dirilis oleh Bank Indonesia Jadi di tahun 2024 ini Di Ramadan ini Di bidik pertumbuhan ekonomi itu 5,3% Dari? Dari skala nasional itu 5,3% Kemudian pertumbuhan ekonomi ini Tidak bisa serta-merta dilakukan Tanpa kemudian ada peredaran uang Maka kemudian Bank Indonesia ini mengeluarkan Senilai 197 triliun Yang akan beredar uang selama Ramadan ini Nah kemudian pertanyaannya Dari 197 triliun itu Itu kan harus dikeluarkan Karena memang ketika uang yang diedarkan oleh BI Maka kemudian akan dikeluarkan oleh masyarakat Dan itulah kemudian Termasuk kita mungkin Yang harus mampu untuk bagaimana Cara mengelola keuangan secara baik Di bulan Ramadan ini Dan berikutnya pertanyaan Di Ramadan ini kan Ini kita sahum nih Di sahum Apakah lebih hemat atau lebih boros? Nah ini yang menarik gitu Nah ternyata 53% itu Seluruh pendapatan Ini survei di CNBC Menyampaikan bahwa 53,5% masyarakat itu Itu akan menghabiskan penghasilannya itu Di selama Ramadan dan Ramadan Ini cukup menarik gitu Maka kemudian Bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik Agar nanti tadi di akhir Idul Fitri tidak Sakurata gitu Jadi sakunya rata gitu Maka kemudian Ada beberapa tips yang mungkin bisa kita Bedah di pagi hari ini insya Allah Baik Mirsa ini menarik Jarang-jarang kita membahas keuangan ya Pagi-pagi udah bahas uang lagi Jadi di bulan Ramadan gitu Biasanya orang tuh Fokusnya ya ibadah dengan ibadah lagi gitu Makan ada yang konsisten Ibadahnya ya tidur Jadi ini kan ibadah juga gitu Nah Ini ngomongin masalah keuangan nih Apalagi kemarin tuh Sempat ini isu yang pertama nih War War tajil Lagi rame tuh di tiktok ya War tajil ya Orang tuh kalau beli tajil tuh ya Kemarin sempat ngalamin juga sama anak-anak Coba ini ya Yuk kita ke tempat keramaian gitu Jadi Ya gak sedikit juga ya Memang ngeluarinnya luar biasa gitu Pengen ini, pengen ini gitu Padahal gak semua kemakan ya Nah ini Jadi ketika Ramadan malah jadi tambah boros itu gimana Tambah boros, betul Karena pertama Mindset kita ya Jadi mindset kita itu Memang harus Sudah bisa di Dikendalikan sejak awal gitu Karena pada prinsipnya kan Bulan Ramadan ini Bulan pembinaan, pengendalian diri gitu Artinya sebenarnya Porsi makan Antara sebelum dan Ketika Ramadan itu sama gitu Tapi kadang kita Karena hawa nafsu Kita tidak bisa mengendalikan diri itu Ketika Lihat takjil Dua Gelas Kemudian Merasa Oh ini saya mampu Padahal Memang kapasitas perutnya satu gelas gitu Maka kemudian ini Kaitan dengan sahum ini adalah Kita harus semua Memahami bahwa inilah Bulan pengendalian diri Banyak kisah ya Ini Secara umum pengelolaan keuangan Jadi banyak kisah tentang Bagaimana kita Pernah mendengar cerita tentang Seorang nenek yang mampu Berumroh gitu Dengan keterbatasan penghasilan dia gitu Karena memang bagus dalam pengelolaan keuangan Tapi betapa banyak Kemudian Banyak orang-orang kaya Orang-orang yang Sakses awalnya Kemudian bangkrut Dan salah satunya adalah Karena tidak bisa mengelola keuangan Dan tidak bisa mengendalikan diri Maka ini menjadi penting ya Banyak kisah Ini ya Orang-orang Sekarang kan Lebih Terkenal ketika Mengucapkan orang yang terkaya Itu Bill Gates Atau dan seterusnya Elon Musk Padahal di Para sahabat kita ini Sangat luar biasa Kita Mendengar cerita tentang Atau kisah tentang Abdurrahman bin Aoub Abdurrahman bin Aoub Jadi akhir hayatnya itu Asetnya itu 6,2 triliun 6,2 triliun Harga sekarang Harga sekarang Jadi 6,2 triliun Aset terakhir beliau Dan Dikisahkan bahwa Ada Satu Beberapa aset Yang dilepas Untuk Ahlul Badr Jadi Satu sahabat itu Dikasih sekitar Kalau di nomor Di konfers itu Sekitar 1,9 miliar Jadi Kisah tentang Abdurrahman bin Aoub Kemudian ada juga Tentang Zubair bin Awam Kemudian juga ada Usman bin Affan Itu adalah Saudagar-saudagar kaya Yang dia Bukan hanya Piawai dalam Berniaga Tapi kemudian Dia mampu untuk Mulai keuangan Tapi kemudian Ada pertanyaan Kang Itu kan Kaitan dengan Orang yang punya Value business Orang yang punya Passion business Bagaimana kalau Orang-orang awam Misalnya Orang-orang seperti Gajinya pas-pasan Kemudian Penghasilannya juga Sangat terbatas Tidak seperti Orang-orang yang berniaga Ada contoh lagi Yang sangat menarik Ini kisah sahabat Salman Al-Farisi Beliau ini pernah Mengadukan Kebutuhannya Kepada Rasulullah S.A.W Kemudian beliau Menyampaikan Ya Rasulullah Saya tidak punya apa-apa Saya ingin Memberikan nafkah Untuk keluarga Kemudian Rasulullah S.A.W Yang Kamu punya apa Kata Rasulullah Ditanya kan Kepada Salman Al-Farisi Yang kamu punya apa Saya hanya punya Selai kain ya Rasulullah Kemudian Sama Rasulullah Diambil Kemudian Kata Rasulullah Siapa yang akan Membeli barangnya Salman Al-Farisi Di lelang Ini salah satu kisah Tentang lelang pertama Dalam Islam Maka kemudian Boleh Lelang Salah satu Syariatnya Lelang boleh Itu selanjutnya Ketika Rasulullah Melelang barang Salman Al-Farisi Singkat cerita Kemudian Si kain yang punya Salman Al-Farisi Ini terjual Sebanyak Dua dinar Dua dirham Dua dirham Dua dirham ini Kemudian Rasulullah Satu dirham Untuk keluargamu Untuk makan Satu dirham Untuk modal Jadi untuk modal Dia bekerja Nah dari satu dirham ini Setiap hari Setiap Pekannya Kemudian Salman Al-Farisi Mendapatkan Tiga dirham Jadi dari satu dirham Kemudian Mendapatkan Tiga dirham Nah kemudian Menariknya Ini kisahnya Tentang Salman Al-Farisi Ini adalah Apa namanya Pengelolaan keuangan Satu-satu-satu Jadi Satu dirham Untuk keluarga Satu dirham Untuk sedekah Satu dirham Untuk modal Terus kemudian Dilakukan berulang-ulang Oleh Salman Al-Farisi Ini sampai kemudian Dia punya Stabilisasi ekonomi Yang cukup bagus Jadi Orang awam pun Seperti kita Sebenarnya bisa Tidak harus Oh ini orang kaya Karena memang Dia basicnya kaya Tapi orang yang Seperti kita pun Yang punya Mungkin punya Penghasilan pas-pasan Dengan format Pengelolaan keuangan Yang baik itu Lebih ke mindset Lebih ke mindset kita Kadang Tadi mindset kita ini Kayaknya gak bisa Tapi kalau Kita contoh Para sahabat itu Bisa Dengan Model-model yang Sangat seder Iya Tadi kasusnya Salah satunya Kalau di Ramadan Tajil itu Menyedot Menyedot banget Pengalaman pribadi Apalagi Banyak yang Pengen ini Pengen ini Satu-satunya Ini kalau ketika Sore Ya gak usah keluar Malah sekarang Dikontainin Jadi rame War Tajil Coba Tajil Jadi war Jam 3 Udah stand by Nah malah Ibadahnya Lebih ke Makan Nah Jangan-jangan Ramadhan kita Dipenuhi Hanya Konser dengan Makan Betul Betul Ya ini Koning tadi Disampaikan Harusnya Kita mampu Mendefinisikan Ramadhan kita Kalau Definisi Kita di awal Ramadhan adalah Bulan Ngabugurit Ya setiap hari Dia ngabugurit Kalau Ramadhan adalah Bulan Tajil Maka kemudian Sehari-hari dia Fokusnya ke Tajil Dari subuh Udah mikir saja Jadi kalau mindset Kita bahwa Ramadhan adalah Bulan Al-Quran Maka dia akan Interaksi dengan Dengan apa Kalau Ramadhan adalah Bulan Kiamulai Maka setiap malam Dia akan melakukan Jadi tergantung mindset di awal Jadi yang Sukses itu kan Dia yang mampu Mendefinisikan Apa yang kemudian Dia menjadi Tujuan hidupnya Seperti itu Jadi kalau misalkan Ini Bagaimana tipsnya Biar kita Nggak jadi orang yang Bangkrutnya Ketika selesai Ramadhan Mungkin tadi Contohnya Salman Al-Farisi Kan lebih umum Nggak harus di Ramadhan Juga Nah Ketika di Ramadhan Misalkan ini pegawai biasa Dan dia harus Survival Harus survive Sampai Justru dia Butuh banget ini Sedangkan godaan Dimana-mana Harus membeli Anu Bahkan Sepuluh hari terakhir Itu adalah Krusial ini Fashion Jadi toko-toko fashion Nah gimana Untuk mengendalikan itu Selain kita Ngomongin Pengendalian nafsu Nah gimana Cara mengendalikan itu Dan tipsnya Seperti apa Yang pertama Kaitan dengan Pengelolaan keuangan itu Pertama kita harus Mendefinisikan Kebutuhan kita Jadi dalam Islam itu Ada kebutuhan Yang sifatnya Daruryat Daruryat itu Kalau tidak ada Itu kita akan mati Ilmu kita Tidak akan bertambah Misalkan makan Itu kan kebutuhan Pokok Daruryat Maka itu menjadi Prioritas pertama Nah kemudian Yang berikutnya Kita harus mampu Mendefinisikan Kebutuhan yang sifatnya Hajiat Hajiat itu Keinginan Jadi bukan Kebutuhan pokok Tapi kita ingin Nah yang terakhir Itu harus bisa Mendefinisikan Apa ya Kebutuhan kita ini Kategori Tahsenia Tahsenia itu adalah Tersier Atau Yang tidak ada itu pun Sebenarnya kita masih bisa hidup Nah kadang tadi Kita sulit untuk Mendefinisikan Dan kadang tercampur-campur Semua penting Semua penting Penting, genting Sehingga kemudian harus dibeli Padahal kapasitas kita itu Tidak Tidak mampu Nah kemudian yang berikutnya Yang paling penting Kalau Dia punya penghasilan tetap sih Sebenarnya Lebih Lebih bisa Diatur gitu Lebih bisa diatur Pertama Tadi selain dia harus Mampu untuk Mendefinisikan kategori Kebutuhannya Yang berikutnya adalah Dia harus memisahkan Antara Penghasilan rutin Head to headnya dengan Kebutuhan rutin Misalnya Saya penghasilannya 2.500.000 Oh iya Per bulan Ketika per bulan Berarti saya harus Mengalokasikan itu Khusus untuk Alokasi kebutuhan per bulan Untuk makan Untuk transport Untuk pendidikan anak Untuk bayar angsuran Dan seterusnya Selesai pokok Nah nanti akan ada Yang namanya Kalau Di pegawai Ada THR Ada bonus Ini tahunan sifatnya Nah tahunan ini Dialokasikan Jangan untuk kebutuhan rutin Tapi untuk kebutuhan tahunan Misalnya seperti apa Ada pajak motor Ada pajak mobil Ada Misalnya Liburan Ada mudik Ini alokasinya Jangan pakai gaji Alokasinya pakai Dana THR Atau dana bonus Jadi dipisahkan Antara kebutuhan Pokok Dengan head 2 Dengan penghasilan rutin Nah kemudian Yang sifatnya tahunan Atau misalkan Yang incidental Itu head 2 Dengan THR Atau bonus Atau penghasilan Di luar yang tetap Nah dengan Model pemisahan ini Ini Dia pasca Ramadan Walaupun habis Habis di THR Atau bonusnya Si dana pokok Yang dari penghasilan gaji Itu akan tetap Untuk menghidupi Pasca Ramadan Karena setelah Ramadan Kan apakah Yang sudah gajian Atau yang belum Biasanya rata-rata Belum gajian Jadi pas mudik Selesai Ramadannya di tengah bulan Kan Tengah bulan Betul Harus disiasati Maka kita kadang Dipisahkan Di sakit napainan itu Memisahkan antara Penghasilan rutin Itu head 2 headnya Dengan kebutuhan Bulanan Jadi kalau yang tahunan Anda mau Traveling Anda mau mudik Itu pakainya Dana-dana Yang sifat Dan dana yang lain Ya kadang orang itu Spontanitas Termasuk mungkin Saya termasuk orang yang Kayak gitu Sepontan Kadang belum tentu Direncanakan Karena kalau merencanakan Kadang gagal Lebih sering Nanti kita kesana ya Gagal itu Langsung Ada beberapa tipe Tipe orangnya Tapi pada prinsipnya Setiap kita Ini harus Tadi harus mampu Mendefinisikan Karena apakah nanti kita Tahun 2030 Mau umroh Itu kan tetap harus Dicatat Dan Kadang kita Kalau terus Apa ya Spontan Kemudian terus Seporadis Penghasilan Apa Kemudian Pengeluaran untuk apa Rupa itu Nanti dia akan Pada satu titik Dia akan Apa ya Stuck gitu Stuck itu Dia akan mentok gitu Kalau misalnya kita Tidak diatur Sedemikian rupa gitu Jadi harus Tetap Seminimal mungkin Karena memang kita Ini adalah bulan Pembinaan Di Romadun ini Sudah diatur oleh Allah SWT Pagi Malam Pagi Sore gitu Dan itu juga Salah satunya Bentuk Pembinaan Dari secara Pembinaan Ya Ini Pasca Romadun Kita Mewaspadai Keuangan tadi kan Sudah selesai Nah ini maksudnya Gini Bagaimana kita Setelah Romadun Kan menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Keuangan juga Harus lebih baik Ini tipsnya Bagaimana nih Misalkan Ada seorang pegawai biasa Terus Dia Dia Mungkin Bagus ketika Di Romadun Dia Banyak berhemat juga Nah Dia pengen merencanakan Bahwa Harus ada Pasif income Selain gaji saya Itu kan Nah Ada Ini gak Mungkin Saran Atau tips Secara umum Secara teori Dan secara praktis Sebenarnya Pendapatan itu Sama dengan Konsumsi Jadi konsumsi Plus investasi Plus shipping Plus giving Kalau dalam Islam Empat Jadi empat Jadi pendapatan itu Pasti akan dikeluarkan Untuk konsumsi Harus Dialokasikan Untuk investasi Atau saving Dan untuk Sebagai seorang muslim Harus giving Memberi itu sedekah Sedekah Nah maka kemudian Ketika kita memiliki Pendapatan yang cukup Itu maka harus Mulai di plotting Di alokasi Oh ini saya Untuk konsumsi Konsumsi Untuk makanan Translortasi Dan seterusnya Tapi kemudian Kita harus ada Alokasi yang namanya Dana saving Jadi setiap Bulan ini Bulan itu Harus ada Dana saving Yang disave Karena kita Tidak tahu Ada beberapa Kebutuhan Yang kita Tidak rencanakan Misal Sakit Sakit itu kan Tidak ada dalam Perencanaan Pengeluaran kita Tapi pada faktanya Ketika kita sakit Pasti mengeluarkan uang Dan Dana saving ini Digunakan ketika Terjadi hal-hal Yang seperti itu Ada yang sifatnya Daruriat Ada yang sifatnya Memang tidak Dalam rencana Kebutuhan kita Atau belanja kita Jadi harus Setiap kita ini Harus memiliki Pendapatan itu Harus dialokasikan Untuk konsumsi Harus dialokasikan Untuk saving Atau investasi Atau kemudian Berikutnya lah Harus dialokasikan Untuk giving Giving itu untuk Sedekah Menambah keberkahan Dan Tadi menarik ya Bagaimana untuk Pendapatkan Basic income Maka Opsinya adalah Investasi Investasi ini nanti Disesuaikan dengan Passion kita Masing-masing Kan kita Banyak Sering mendengar Cerita tentang Investasi bodong Kemudian Tertipu Dan seterusnya Maka sebenarnya Kalau kita edukasinya Kuat Sesuai dengan Question kita Itu Investasi apapun Itu bisa jalan Bisa running Misalnya gini Ada teman Yang dia bisnis Dan kita percaya Kemudian dia bisa Menjalankan Kita bisa investasi Di situ Atau Kalau yang mau Ringan Dan aman Ini kan ada Beberapa instrumen Keuangan sari Yang ada Deposito Ada Reksadana Dan seterusnya Ini yang bisa Setiap bulan Mungkin bisa ada Ada imbal hasil Walaupun mungkin Kalau investasi Di Instrumen keuangan sari Relatif kecil Memang yang paling Besar itu Di Sektor real Misalnya Dagang Dan seterusnya Rasulullah juga mencontohkan Bahwa dagang itu adalah 90% rezeki itu Dari dagang Kemudian Passion kita Kira-kira Dimana Harus bisa Merabadi Termasuk saya Tipe orang yang Konservatif Konservatif itu Tidak Bukan passionnya Ketika saya investasi Di sektor real Karena saya punya Keterbatasan Mengkomunikasikan Maka saya investasi Di instrumen sari Di instrumen keuangan sari Apakah itu Di reksadana Di sukuk Di obligasi sari Ini yang relatif aman Ketika Di sukuk Dan obligasi Lebih aman Kita bisa Bisa dari kapanpun Tapi imbal hasilnya Memang kecil Memang kecil Itu Buat dana Saving kita saja Itu cukup baik Tapi kalau untuk Kalau saya senangnya Dagang Udah Cobain aja Dagang Tapi kalau misalkan Dagang Tapi dia Pesannya Dia Mayul Dengan dagang Dagang juga Itu high risk juga Kalau misalkan Kita tidak Monitoring Tidak kuat Saya termasuk Yang konservatif Jadi orang-orang Yang saya Tidak Mau ambil Risiko yang besar Maka saya ambil Risiko kecil Tapi aman Tapi mayang Jadi terus Istimrol Terus Istiqomani Sari yang safe Sari yang safe Yang aman-aman Aja Baik Pemirsa Alhamdulillah Ini sudah Di akhir acara Masya Allah Sudah Tidak kerasa ya Sebenarnya kita Kalau ngomongin duit Emang tidak selesai Selesai Sampai pagi juga bisa Sampai pagi lagi Maksudnya Sampai pagi lagi Dari saat Mengenai Pengelolaan Keuangan Kita di bulan Ramadhan Silahkan Para permisah BKSTP Yang di Ramadhan Subhanallah Sumber dana Yang sangat Terbatas ini Harus dikelola Dengan baik Dan Yang pertama Harus Kita Di keluarga Itu harus mampu Untuk mendefinisikan Kebutuhan kita Yang kemudian Di head to head Dengan Penerimaan Atau penghasilan Yang mungkin Kita bisa dapatkan Karena Kalau kemudian Antara keinginan Kebutuhan Itu lebih besar Dari penghasilan Yang mungkin Kita akan dapatkan Maka kemudian Tidak akan Ada terjadi Yang namanya Ketidakstabilan Dalam ekonomi keluarga Beberapa Data Yang menyebutkan Di BPS Misalnya Di saya Di daerah Kabupaten Subang Ada tingkat percayaan Yang paling tinggi Itu salah satunya Karena faktor ekonomi Faktor ekonomi Ya tentu Faktor pengelolaan keuangan Maka kemudian Bisa jadi Sarana terbaik Untuk Membuat Keluarga kita Sakit Nah itu adalah Kita mampu Mengkomunikasikan Kondisi-kondisi Keuangan kita Kepada keluarga kita Sama istri kita Sama anak-anak kita Harus paham betul Kondisi kita Jadi jangan kemudian Keinginan Dan kebutuhan Itu tidak Dipahami Dengan Dengan Kondisi Penghasilan kita Yang terbatas Tapi Di bulan Yang punah berkah ini Saya pikir Ini bulan Pembinaan Selama Ramadan ini Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa Memberikan Rezeki yang Barokah Dan mudah-mudahan Menjadi berkah Di akhir perjalanan kita Di bulan Ramadan Terima kasih Baik Alhamdulillah Sudah selesai Pagi ini Mudah-mudahan Jadi pencerahan Pencerahan Buat teman-teman Mengenai Pengelolaan keuangan Karena ini Jarang dibahas Selama ini Bagus Buat kita Semua Pengetahuan Yang luar biasa Terima kasih Kepada Ustaz Deddy Rahman Ilmunya Mudah-mudahan Barokah Kita tutup Dengan Alhamdulillah Dan doa Kafratul Majlis Alhamdulillah Amin Subhanallah Wabihandika Asyadu'ala Ila'anta Asyadu'ala Wa'atubillahi Wa'allahu Mu'afiq Ila'akwa'am Wa'arik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh